Pemirsa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan mengevakuasi ratusan warga di 3 RT yang berada di kawasan Desa Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat. Pasca terpaparnya 39 orang warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 usai melakukan wisata religi ke luar kota. Ratusan warga akan direlokasi ke sebuah hotel. Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Tekan penyebaran COVID-19, ratusan warga Kampung Pangkalan RW10 Desa Sariwangi, Kecamatan Parongpong yang tidak terpapar COVID-19 akan direlokasi ke sebuah hotel oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Bupati Bandung Barat A.A. Umbara Sutisna turun langsung memastikan ketersediaan makanan dengan membuat dapur umum untuk penanganan 39 warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 saat menjalankan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Penanganan terhadap warga kelas terziarah yang sedang menjalani isolasi harus jadi prioritas serta mencegah keluarga yang sehat ikut terpapar. Bupati pun berencana memindahkan warga yang sehat supaya tidak tinggal satu rumah dengan yang sedang menjalani isolasi mandiri. Tim Satgas COVID-19 sudah menyewa salah satu hotel di kawasan Parongpong dengan jumlah sekitar 40 hingga 50 kamar yang dapat memuat sekitar 100 warga. Ya ini klasternya klaster diarah ya karena ini kemarin jarak ke Tasik Malaya kepemijahan kalau tidak salah. Dan hari ini yang terpapar asalnya barangkali dari satu keluarga karena keberangkatan jelas sudah hanya itu disweb menjadi 47 orang yang terpapar sekarang. Jadi Kabupaten Bandung Barat jadi zona merah karena memang ada klaster ini. Seperti diketahui jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Desa Sariwangi Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat ternyata bukan hanya yang berasal dari klaster ziarah. Ada 8 warga lainnya di beberapa RW sedang menjalani isolasi mandiri di rumahnya masing-masing yang terpapar dari kantor, tempat bekerja, dan klaster keluarga.